Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video saya yang sebelumnya cara untuk membuka folder data di android 13 itu banyak yang berkomentar katanya jadi ada tanda peringatan seperti ini teman-teman, nah untuk cara mengatasinya teman-teman silahkan aja kalian klik di bagian firing, developer option oke teman-teman nah berikutnya, di bagian sini silahkan teman-teman cari, ya teman-teman cari disini ada menu sebentar nah disini ada menu debugging usb setelan keamanan nah ini adalah di hp redmi teman-teman, nah disini ada menu debugging usb setelan keamanan, disini kita aktifkan disini kita tunggu untuk hitung mundurnya, kemudian kita klik berikutnya kita tunggu sebentar klik berikutnya oke, kita tunggu sebentar lagi kita tunggu hitung mundurnya kita klik terima oke, kita tunggu sebentar teman-teman maka disini untuk debugging usb setelan keamanan ini sudah aktif teman-teman sekarang kita coba cek ya kita coba cek kita coba klik lagi di bagian start ada coding seperti ini, kemudian kita coba klik kembali oke, bisa teman-teman perhatikan untuk peringatan tanda merah tersebut itu tidak ada teman-teman oke, kemudian untuk hp-hp merk lain teman-teman disini kita coba balik lagi ke menu tadi ya kita coba balik lagi ke developer option nah disini jika di hp kalian tidak menemukan menu debugging usb setelan keamanan nah biasanya ini hanya terdapat di hp redmi untuk kalian yang tidak menemukan menu debugging usb setelan keamanan silahkan saja kalian cari di bagian menu pemantauan izin oke, sekarang saya akan mencoba beralih menggunakan hp realme oke teman-teman disini saya sudah beralih menggunakan hp realme jadi untuk kalian yang tidak menemukan menu debugging usb setelan keamanan jadi kalian cari saja di opsi pengembangnya oke, kita cari nah disini ada menu matikan pemantauan izin jadi silahkan saja kalian hidupkan ya di bagian matikan pemantauan izin ini oke teman-teman semoga dengan cara ini bisa untuk mengatasi masalah aplikasi sisuku yang muncul peringatan tanda merah seperti tadi video ini saya iri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh